Intro Baik, kita lanjutkan diskusi kita dan saya ke Bung Faisal Faisal Muhammad Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak moderator, mohon maaf menerah sumber Yang terhormat Bapak Presiden Pak Hadi Yang pertama Pada akhirnya saya harus mengakui Kalau Pada akhirnya kan di awal itu Sempat ada dua pertanyaan Apakah waduk ini menjadi anugerah atau bencana? Ya Dan kalau mendengarkan penjelasan Pak Ilham ini kayaknya bencana Dan saya harus memohon maaf kepada masyarakat Bulang Ulu Mungkin kami yang paling berdosa Dari 100% menolak Bulang Ulu Waduk Pembangunan Bendungan Kamilah yang paling berperan Untuk membalikkan itu Menjadi 100% menerima Sayangnya di ujung Sudah 100% menerima Dibuat berkatung-katung oleh para pihak Dan Gaya Pak Ilham yang terlalu mendayu-dayu Ini munafik Bagi kami ini terlalu mengada-ada Terlalu dibikin-bikin Karena kenyataannya tidak seperti itu Tangisan yang asli itu tangisan masyarakat Bukan kayak tak disedih Sampai dimana mau dipersedih Kalau menghambat Ya Yang sedih asli itu rakyat Mereka benar-benar menangis Bukan hanya sekedar harganya Pak Hadi Tapi nilainya yang tidak terukur Nilainya yang tidak bisa kita ukur dengan rupiah Mereka kehilangan story Mereka kehilangan culture Ini yang hilang dari mereka Yang semestinya kita sebagai penyelenggara pemerintahan Berempati terhadap itu Dan cara berempati adalah Segera selesaikan hak mereka Pertama Tadi saya kutip Apa yang disampaikan oleh kepala bidang Kanwil pertanahan Pak Selesaikan seluruh tanah Baru mulai bakarja Yang terjadi di bulan ulap Baru 20% Pak Tanah yang selesai Itu pekerjaannya sudah mulai Dari satu tahun lalu Padahal prinsipnya Pengadaan tanah itu Pembangunan itu adalah Selesaikan urusan tanahnya Baru mulai membangun Sekarang Kenapa mulai dimembangun? Karena ditekan oleh perpres Harus segera selesai Kenapa hanya Pembangunan yang ditekan? Kenapa teman-teman Di pelaksana pengadaan tanah Tidak ditekan segera Selesaikan pembayaran lahan Dan itu dilakoni Pak Di tahun 2020 kemarin Oleh kakantan yang lama Sehingga lalu kemudian Ada argumen Regulasi Sebodoh itukah Kakantan lama Dalam memahami Regulasi yang ada Regulasi yang dipakai kan sama Kenapa di kakantan yang lama ini bisa Di kakantan baru ini tidak bisa Harus ada pembidangan ulap Padahal Undang-undang yang digunakan sama PP yang digunakan sama Permen yang digunakan sama Bahkan PP 19 2021 ini Diundangkan pada bulan Februari 2021 Ibu kakantan yang baru itu Di Maret 2022 Diselang antara Turunnya regulasi Dengan mutasi Kakantan itu Ada kurang lebih satu tahun Disitu ada pembayaran Kan begitu Tiba-tiba ini ada perintah Dilakukan pembidangan ulang Yang menurut kami Apalagi pernyataan yang terakhir Dari Pak Ilham Yang sungguh menyakitkan hati kami Sebagai representasi dari rakyat Yang sudah terlanjur bayar Akan diperintahkan Akan diminta Untuk dibidangkan ulang Dihitung ulang Bayangkan Pak Doram Petana Torang Sorampas Kalau kemudian mereka Kelebihan bayar Sampai mau bayar Dptkr Kan tadi ada khawatiran Jangan sampai Pembayarannya terlalu tinggi Atau terlalu rendah Iyalah kalau kurang Masih ada rakyat mau terima Tapi kalau pembayaran negara Ke rakyat Lebih dari uang So, habis Yang makasih pulang Sapa Kalau penjelasan Pak Ilham Terakhir Dilakukan penghitungan ulang Jadi menurut kami Ada persoalan yang Mandek Sehingga Sejak tahun 2018 Proses ini Tidak kunjung selesai Tadi Pak Ilham Kembali Memperjelas Bahwa Kalau Elman Seperintah bayar Torang Semelaksanakan Tapi buktinya Sudah pernah ada kejadian Sudah diaksesi oleh Elman Oleh Pertanahan dikembalikan Ini kan kontraproduktif Inkonsistensi Dari teman-teman Di pertanahan Dan yang merasakan Desakan rakyat itu Kami Kami berada Di dua sisi mata uang Yang memang sangat sulit Untuk kami Menempatkan diri Di satu sisi Kami sebagai bagian Dari pemerintahan Diperintahkan Untuk mengamankan Undang-undang ini Perpres 71 Tentang PSN Tetapi di sisi lain Kami juga tidak bisa Menyakiti hati rakyat kami Kami dilematis Pak Ketika mereka Mengadu ke kami Kami konfirmasi Pekerjaan jalan terus Bahkan ada Di bibir pembangunan itu Masih ada satu bidang Yang belum dibayar Bayangkan ditampai Yang sota bongkar Dengan begitu banyak Peralatan berat Itu masih ada Yang belum terbayar Di luar yang tadi Bermasalah Yang dititip di pengadilan Di luar itu Masih ada Kemudian yang Memiriskan kedua kami Adalah Perpres 71 Ini kan satu kesatuan Maka seyogianya Mulai dari bibir Pembangunan Sampai di wilayah Genangan Diperlakukan sama Kesannya adalah Pemerintah mendahulukan dulu Yang Mekanat pembangunan Padahal ini kan Tidak dipisah Ini adalah Satu kesatuan proyek Yang semestinya Pemberlakuan Penggantian Gantiru kita Itu harus sama Kalau dia selengkap Selesaikan Di tahun 2020 kemarin 2021 Bahkan di lokasi langsung Ini Pak Kepala Satkir Pembangunan Ada waktu itu Beliau tahu persis Bagaimana kami DPRD Bonebolango itu Melaksanakan reses Di sana Dan mereka berjanji Seperti janjinya Pali Ilham itu Akan segera Menyelesaikan Tahun 2020 Pak 2020 Pak Ya 2021 Akan segera menyelesaikan Sekarang se-2022 Belum selesai Dimana janji Akan menyelesaikan itu Kami khawatir Janji-janji ini Hanya akan menjadi Sekedar janji Kami punya data Pak Bahkan hanya Untuk kesalahan Perbedaan KTP Ya Berulang kali Misalnya si A Kekurangannya KTP Si B Kekurangannya KTP Kekurangannya sama Itu DPRD Waktu Untuk mau balik lagi Dia jadi balik itu Itu kurang lebih 7 bulan Matematika Sederhananya Pak Presiden Sama gue Pak Presiden Jokowi Juga dengar Kalau ini Pak Presiden Hadi Sutrisno Maksud saya Matematika Sederhananya Ada kurang lebih 600 miliar Ya 600 miliar Untuk pembayaran Lahan ini Yang sudah terbayarkan Ada kurang lebih 150an Yang dititip Di pengadilan Ada kurang lebih 79 Berarti ada kurang lebih 200 247 Miliar yang sudah terbayarkan Berarti masih ada kurang lebih 300 miliar lagi Matematika sederhananya Untuk menyelesaikan yang 200 miliar Saja Butuh waktu hampir 2 tahun Dengan pola yang lama Dengan pola yang lama Yang digunakan oleh Kak Kantan Yang sudah berapa kali berganti Itu Memakan waktu Kurang lebih 1 tahun lebih Dengan polanya Yang sekarang Tidak mungkin Akan Tercapai itu Makanya Pak Ilham Tadi tidak berani Memastikan Kapan mau bayar Kan tidak ada Statement yang jelas Kapan akan diselesaikan Insya Allah akan segera Juli targetnya itu Baru menyelesaikan Baru menyelesaikan Ada begitu Pintu yang harus Dilewati Pintu terakhir Ada di Elman itu Elman seputuskan Seboleh bayar Tetap saja Kalau BPN bilang belum Maka Belum Jadi BPN ini Sejadi sama dengan Kun Faya Kun Apa yang diorang bilang Itu yang betul Jangan begitu Jangan ada yang menjadi Superior Berulang kali Ketika awal Waduk ini kami sampaikan Ini adalah Tanggung jawab Kita bersama Jangan ada yang merasa Lembaga yang menjadi Superior Yang memutuskan Segalanya BKN Cilaka Yang Cilaka siapa? Rakyat Ini kan kalau begini Caranya BPN superior dong Elman yang punya Uang berhak Mau bayar saja Masih boleh BPN mau tolak Padahal 20% yang Seterbayarkan itu Tidak berdasarkan Apa yang disampaikan tadi Mau kasih pulang Itu uang Kan tidak mungkin Torang so rampas Torang so bayar Abis itu Torang mau ambil ulang Apa torang? Kalau itu yang akan Kita lakukan Katakanlah Torang tidak mau ambil Torang mau hitung ulang Kalau dia lebih bayar Ketika tanah rakyat Dibayarkan itu Yang pertama dilakukan Oleh rakyat Menerima itu Pipa cari tanah Uang yang diorang terima Bapak jual tanah ini Itu diorang Bapak bayar akan Tanah Untuk diorang Membangun akan Untuk diorang Memberkubun akan Baru lagi Dorang mau hitung ulang Lagi itu Artinya ini Bahasa apologi Bahasa Yang tidak mungkin Sebenarnya Kan tidak mungkin Yang sok bayar Komuh hitung ulang Kalau TGR Sampai mau bayar Itu yang berikut Pak Hadi Kemudian Tadi Ada sempat Tersentil Mungkin ini di luar Konteks tanah Terkait dengan Relokasi Kami pemerintah daerah Telah mendesain Jadi melalui forum ini Kami ingin sampaikan Tidak perlu khawatir Bagi masyarakat Owata Owata tetap ada KDSnya tidak usah khawatir Tidak usah khawatir Jadi perkiraan Paha di tahun 2024 Desa Owata Soilang itu Kecil kemungkinan terjadi Karena pemerintah daerah itu Telah mendesain Owata akan dipindah Kemana Tetap masih di wilayah Owata yang tidak Kena penlock Jadi ini persoalan Yang telah kami Antisipasi Sejak awal Bahkan Grand desainnya itu Sudah kita anggarkan Lewat Bapeda Dan sudah dirancang Oleh Bapeda itu Di tahun 2019 Kemarin Jadi kalau hal itu Ayah Tidak usah khawatir Biar tipe Hadi Mau provokasi Jangan takut Ya Orang pemerintah daerah Sia pun tuh gitu Ya Kemudian Yang paling terakhir Pak Hadi Coba mari Berulang kali Pejabat negara Jangan datang disana Tetap saja Mau pulang Bawa datang yang salah Katanya dari para pihak Tidak tahu pihak yang mana Benar disampaikan oleh Teman-teman tadi Sakit hati Torang disitu Masih ada 100% Tinggal Para pihak Pihak bilang bahwa Setidak ada orang disitu Ini kan menyakitkan hati Torang belum ada yang pindah Mu'owata Mu'omongi'ilo Kecuali Tuloa Yang memang sudah diratakan Untuk tempat pembangunan Tapi mu'owata itu masih ada Cuma memang susah Pak Ilham mungkin tidak pernah lihat Kami pernah ikut Mau bakubur orang mati Harus naik gunung Ini juga warning kepada Pelaksana Segera bikinkan jalannya Banyak sekali Kesepakatan-kesepakatan Amdal yang Tidak bisa dipenuhi Secara Segera Oleh pihak pelaksana Sejatinya itu Sebelum ada pelaksanaan Jalan alternatif Yang akan dilalui Masyarakat itu Sudah harus ada Persoalannya adalah Tanah untuk dilewati jalan itu Alasannya Belum dibebaskan Sudah boleh minta pulang pada orang Jadi ini sejadi Sejadi macam circle Ya Yang entah kapan putusnya Saya confirm ke Satkar pembangunan Pak mohon maaf Kami belum bisa bangun jalannya Kenapa Pak Nanti kalau masyarakat Kena batu yang jatuh Atau ada alat berat yang Tabu balik Kena di rakyat Yang bertanggung jawab siapa Belum boleh orang bikin jalannya Kenapa Lahannya belum dibebaskan Belum dibayar Apa yang kami lakukan Sebagai wakil rakyat Kami menemui Seluruh pemilik masyarakat Yang akan dilalui oleh jalan tersebut Minta keikhlasan mereka Biar belum bayar Torang Sobebeke akan jalanin Mereka ihlas Tapi teman-teman pembangunan Poli belum mabike Jadi persoalan waduk ini Komplikated Maka mohon para petinggi-petinggi Di persoalan yang komplikated Seperti ini Bijaklah Bijaklah Ada salah satu klausul Dalam PP19 2021 ini Yang saya kira Bisa menjadi Sandaran Dari teman-teman BPN Bahwa terkait proyek strategis nasional Mendesak dan lain sebagainya Terkadang Peraturan mengenai agraria Bisa dinafikan Artinya Yang kurang misalnya Salah nama tadi Ini kan kesalahan yang tidak terlalu fatal Misalnya Faisal Mohi kayak saya Orang Samua Mohi itu Cuma sampai MOHI Kalau saya Faisal Mohi ada E di belakang Tinggal saya ada tambah sendiri Ya Ketika orang dapat lihat Faisal Mohi Kenapa disini MOHI Ini kan kesalahan yang Tidak terlalu Tidak terlalu Substantif Yang bisa Dibijaksanai Hanya dengan Kita minta klarifikasi Yang betul Kenapa nama siapa Kenapa ini harus Bolak-balik lagi Yang dalam data kami Untuk bolak-balik Seperti itu Butuh waktu sampai 7 bulan Dan itu ada berapa kali Pak Hadi Kondisi itu Yang bolak-balik Sampai 7 kali Begitu ada berapa kali Pak Sampai 7 bulan Menunggu Cuma kurang A Kurang B Kurang C Dikembalikan Dapat kabar ulang Itu nanti 7 bulan berikut Inilah yang sampaikan oleh Pak Ilham tadi Akan segera kita Konfirmasi balik Kalau mbak kutunggu Konfirmasi 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 Sampai Keputusan Perpres Segera selesainya Pembangunan waduk Inilah Tidak tak bayar Sampai waduk Sokalar Debo lahan Debo belum tak bayar Dimana Torang penurani Dimana Nurani Torang Dan ini kami Rasakan benar Ini kami Rasakan benar Yang dimaki-maki Bukan bapak-bapak Yang dimaki-maki Kami wakil mereka Buhe potuluhi Anggota DPR Kami terima Pak Irwan Mamesa Sekelas Irwan Mamesa Anggota DPRD Berapa periode Sempat diskusi Dengan saya Kira-kira Apa solusinya Saya bilang Solusinya satu DPRD Provinsi Segera mengeluarkan Rekomendasi Meminta kepada Menteri Untuk mengganti Kepala BPN Melalui Gubernur Tanya Pak Iwan Sampai Seemosi itu kami Kenapa? Karena setelah Kami telusuri Kok ada regulasi yang sama Diperlakukan berbeda Di kepala BPN lama bisa Kok di BPN Di kepala BPN yang baru Kok tidak bisa? Alasannya menjaga Jangan sampai Ya kami manusiawilah Tahu seperna ada kejadian Gor Persoalan tanah Menjadi persoalan hukum Kami memahami Benar itu Cuma kan jadi Pemikiran kami Berarti tasalat Tiba Menteri Ada Bataru BPN Kekantan Kekantan BPN yang lama Karena cara dia Memandang regulasi Seperti yang terbayar Dalam berapa kali sana Kan begitu Kan tidak mungkin Orang yang dia Taruh kamar Jadi Kekantan itu Orang yang tidak Memahami regulasi Persoalan agraria Hal yang tidak mungkin Kepala OPD teknis Lalu yang ditaruh Di situ Orang yang tidak Memahami regulasi Terkait agraria Dia paham benar Dan karena Kepemahamannya Itulah Ada beberapa kali Terbayarkan Tanpa sesuai dengan Apa yang diminta Oleh BPN Tan yang saat ini Saya kira itu dulu Dari kami Pak Presiden Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Tapi tadi Katanya Pak Ilham Untuk Kelengkapan berkas Benar-benar Sudah tidak Pasalah lagi Tinggal pembidangan Kalau cuma Nama Yang ada di KTP Pak Ketika kami Mendeteksinya Itu ada di Masih di Sekretariat Pengadaan Tanah Kalau nama Saya rasa Kepala Desa juga Sudah familiar Orang yang sama Keterangan cukup Yang Awal-awal Awal sekali Itu terkadang Hanya fotokopinya Yang tidak jelas Terbaca Bagi kami jelas Bagi BWS jelas Begitu sampai di Elman Saya juga tidak ngerti Pak Dengan teman-teman Kadang-kadang namanya Jadi kayak Tidak ter Tidak terbaca jelas Itu kalau cuma Permasalahan nama Kalau cuma Menyangkut nama Sudah terklarifikasi Insya Allah tidak pernah ada Masalah lagi Kalau itu adalah Orang yang sama Gitu Pak Nah Pak Hadi Kami Tapi itu orang tidak Boleh hitung sih sebenarnya Berapa kerugian negara Yang dipakai oleh Satgas A dan Satgas B Apraisal Yang lalu kemudian Kerja-kerja mereka itu Dibatalkan Ya Dengan adanya Pendetailan ulang Ini Satgas A Satgas B ini kan Tidak bekerja free Satgas A Satgas B ini kan Bekerja berdasarkan Anggara Negara Dan mereka Tuntas Pak Termasuk Pak Ilham Ketua Satgas Tuntas Dan di PP 19 2021 itu Alurnya begitu Jadi kami menganggap Seluruh pasal yang ada Di PP 19 2021 ini Sudah selesai Termasuk pekerjaannya Pak Ilham Satgas A Satgas B Sampai lalu kemudian Penentuan harga Oleh Apraisal Dan semuanya itu Sesuai PP itu Dibiayai oleh negara Sekarang Dorang sobat kerja Masyarakat so tahu Dorang pekerja Masyarakat so tahu Masyarakat penilai Tapi lalu kemudian Ada kebijakan Yang Kalau saya lihat Di PP PP 19 2021 ini Itu juga yang dipakai oleh Kekantan yang lama Kok beda ya Pemahaman Kekantan terkait PP yang sama Dan kalau begini Kalau begini Kondisinya Kami ini Terus terang Pak Hadi Pak Kesatger Berulang kali Mengingatkan Jangan pernah Menghentikan Pembangunan Berulang kali Kami diskusi Yang selalu Kami tekankan Ini adalah Kepentingan Kita orang bersama Jangan pernah Menghentikan Pembangunan Cuma So tidak dapat Tahan Dorang Dengan Dorang Olos Tidak mampu Betahan Ya Dorang pun Sudah tidak mampu Lagi menahan Emosi mereka Menunggu begitu lama Dari hari raya Ke hari raya Bayangkan Pak Hadi tahu Puasa Dan hari raya baru-baru Banyak yang Somba lelang Di petana Pak Yang So ada nilai Itu dorang Merelang Pak Tidak kunjung Datang katanya Dorang perlu Mbah hari raya Ya Mestinya Menangisnya disitu Teman-teman Dari Pengambil Kebijakan Bapak-bapak Masih boleh Bahari raya Dengan segala Keuangan Tapi Dorang Perayat Yang memang Dorang Mata pencarian Itu Sudah tidak Tidak ada lagi Yang berani Bagara Itu persoalannya Bayangkan Cuma Mbak Kubur Setidak berani Pak Karena Penlock itu Ya Cuma Mbak Kubur Saja Mayat Tidak berani lagi Mbak Kura itu Tahan Lalu kemudian Pembayarannya Entah sampai Kapan Kami Angin segar Ketika Pak Wakil Ketua DPR RI Datang Itu Angin segar Banget Buat kami Rakyat Yang ada Di sana Ya Tetapi Ada bocoran Setelah Beliau pulang Teman-teman pelaksana Ada rapat Jadi setelah Rapat Ada rapat lagi Bahwa ini Tidak bisa Karena Perintah Wakil Ketua DPR RI Itu adalah Segera Kenyataannya Kan tidak bisa Disegerakan Dimana yang Salah Wamen Sodata Bahkan Tadi Agak Pak Apa Pak Ilham Agak Menramatisir Seorang Wamen Masa Harus Turun Ke Teknis Sedangkan Wamen Ada turun Tidak Mau Kalah Baru Mau Apologi Bahwa Masa Cuma Yang Begitu Harus Wamen Sedangkan Wamen Turun Tidak Selesai Jadi Ini Komplikated Dan kami Berharap Sudahlah Segera Bayarkan Hak Rakyat Kalau Saya Pak Hadi Judulnya Itu Adalah Ganti Rugi Lahan Terhambat Proyek Triliunan Rupiah Terancam Mangkrak Itu Yang Akan Terjadi Apa Tuhan Mau Kasih Biar Bagaimana Dengan Rakyat Terlanjur Pindah Yang DP Rumah DP Tanah Tika Satkar So Bongkar So Bongkar Pas Satu Satu Saya Lihat So Gaga Bud DP Tanah Belum Tak Bayar Satu Bidang Lagi Di Tengah Ini Sesuatu Yang Sangat Berkontradiktif Kontradiksi Dengan Apa yang Sampaikan Oleh Kanwil Tadi Selesaikan Tanahnya Baru Mulai Pembangunan Kenyataannya Tanah Yang Selesai Baru 20% Pembangunan Seberapa Persen Pak Kasat Ker Pembangunan Sudah Ya Sudah 16% Padahal Tadi Pernyataannya Selesaikan Dulu Tanahnya Silahkan Membangun Sekarang Tanah Baru 20% Pembangunan 16% Saya kira Itu dulu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh